Kisah cinta sejoli kerajaan jenggala, sakit keras saat terpisah dari pasangan. Raden Panji Asmara Bangun adalah kesatria sekaligus putra kerajaan jenggala yang dikenal rupawan. Ia beristirikan Dewi Galuh Chandra Kirana. Semadan dengan Panji Asmara Bangun, Dewi Galuh Chandra Kirana juga terkenal akan kecantikannya. Suatu hari, Panji Asmara Bangun pergi meninggalkan kerajaan jenggala tanpa diketahui sang istri. Dewi Galuh Chandra Kirana pun berhatin atas kepergian sang suami. Ia sangat berduka hingga akhirnya jatuh sakit. Ia selalu memikirkan kepergian sang suami. Hatinya sangat menderita. Pasalnya, cinta Dewi Galuh Chandra Kirana pada sang suami sangat besar. Tak kunjung ada kabar dari Panji Asmara Bangun. Kondisi Dewi Galuh Chandra Kirana semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya sangat kurus. Wajahnya pucat pasi. Melihat kondisi Dewi Galuh Chandra Kirana, Raja Lembu Amiluhur mengadakan persidangan paripunna. Ia meminta Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmara Bangun. Pasalnya, hanya dengan menemukan Panji Asmara Bangun, kesehatan Dewi Galuh Chandra Kirana bisa kembali pulih. Dikutip dari buku cerita rakyat daerah Jawa Timur, karya Dr. Andes Leo Indra Ardiana. Jakarta 1984, Dewi Ragil Kuning menyayangkan kepergian kakandanya, Panji Asmara Bangun yang menyebabkan Dewi Galuh Chandra Kirana menderita sakit keras. Akhirnya, Dewi Ragil Kuning nekat meninggalkan kerajaan Jenggala untuk turut mencari kakandanya, Panji Asmara Bangun. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan pulang ke kerajaan Jenggala sebelum menemukan Panji Asmara Bangun. Dewi Ragil Kuning masuk keluar hutan, naik turun gunung demi cintanya kepada sang kakak, hingga ia sampai di daerah yang disebut desa Banjarsari. Suatu hari di sawah, Dewi Ragil Kuning tak sengaja bertemu manusia buruk rupa yang bernama Entit. Ia menjerit keras-keras dan berusaha lari untuk meminta bantuan. Tak hanya Dewi Ragil Kuning yang terkejut, Entit pun sangat terkejut melihat yang ada di hadapannya adalah putri kerajaan Jenggala. Sontak, ia ingat akan semua yang ditinggalkannya saat pergi dari kerajaan Jenggala. Melihat tekad adiknya Dewi Ragil Kuning mencarinya, ia merasa sangat khawatir. Sementara itu, suatu hari Raden Panji Gunung Sari yang diperintah Raja Jenggala tersesat di desa Banjarsari. Di sana, ia menyaksikan petengkaran sengit antara kelompok pemuda dengan Entit. Raden Panji Gunung Sari berusaha menjadi penengah dan melarai petengkaran tersebut. Ia sangat terkejut ketika mengetahui sebab petengkaran antara pemuda dengan Entit. Terjadilah perselisihan pendapat antara Entit dengan Raden Panji Gunung Sari. Petengkaran antara keduanya pun tak terhindari. Pertempuran itu membuat orang-orang heran. Dua orang sakti berdarah bangsawan itu memiliki kepandaian, menggunakan senjata melebihi kebanyakan orang. Keduanya adalah putra Raja Jenggala dan Terbiri. Pada akhir pertempuran, tampak bahwa Entit yang tidak lain adalah Panji Asmara Bangun memiliki kepandaian dan tataran ilmu selapis di atas Raden Panji Gunung Sari. Pelan tapi pasti, Raden Panji Gunung Sari mulai terdesak. Panji Gunung Sari kemudian mengeluarkan pusaka sakti andalannya hingga mengenai Entit. Tiba-tiba, langit menjadi gelap kulita dan hujan beras turun. Jasad Entit penyap, lalu muncullah seorang kesatria tampak yang tidak lain adalah Raden Panji Asmara Bangun. Raden Panji Gunung Sari sangat terkejut. Ia meminta maaf atas kelancangannya melawan Entit yang tidak lain adalah kekandanya yang sedang menyamar. Kegembiraan atas ditemukannya Panji Asmara Bangun mengembirakan semua orang. Akhirnya, Panji Asmara Bangun kembali ke Kerajaan Jenggala dengan diiringkan oleh Dewi Ragil Kuning, Panji Gunung Sari, serta Bancak dan Doyok, abdi yang menemani Panji Gunung Sari mencari Panji Asmara Bangun. Seluruh penduduk desa Banjarsari pun mengantar kepergian Panji Asmara Bangun hingga ke pintu gerbang pendesaan. Sekembalinya Raden Panji Asmara Bangun ke Kerajaan Jenggala, Dewi Galuh Chandra Kirana pun berangsur-angsur sembuh. Hatinya menjadi tenang dan tentram seperti sedia kala. Sang Raja Lembu Ambiluhur pun sangat bersyukur melihat putrinya sembuh. Aduh, begitulah cinta. Kadang menjadi racun sekaligus penawar. Bagi para jomblo, tetap simis, jangan optimis.